Intro Shalom suri dan kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan Jikalau kami boleh berkumpul, kami boleh berdoa bersama, mendengarkan firmanmu Supaya iman kami bertumbuh Supaya segala persoalan masalah kami bukan lagi masalah Tetapi menjadi berkat, menjadi rencana Allah yang indah Karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap orang yang mengasihi engkau Terima kasih Tuhan Supaya mereka yang punya masalah, persoalan tantangan Diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan Yang kecewa, sakit hati Mereka yang sendiri sepi Mereka yang putus asa Tuhan berikan pengharapan dalam nama Yesus Haleluya, amin Saudara, kalau kita mau melihat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga Dikatakan karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Jadi melalui iman kita dapat mengerti bahwa semua ini dijadikan oleh Allah Karena iman saja, kalau kita tidak punya iman kita akan memakai banyak teori-teori Jadi iman itu diberikan oleh Tuhan kepada kita Supaya kita ini bisa mengenal Allah Iman diberikan Tuhan kepada kita Supaya kita ini saudara Supaya kita ini mengerti bahwa alam ini dijadikan oleh Tuhan saudara semuanya seperti itu Tetapi jangan sampai iman itu menjadi Tuhan dalam hidup kita Menggantikan Allah itu yang salah Iman diberikan supaya kita percaya kepada Tuhan Supaya kita mulai sungguh-sungguh yakin adanya Tuhan Jangan sampai iman itu menjadi Tuhan Akhirnya saudara dengan iman kita tidak membaca firman Akhirnya dengan iman kita membuat teori sendiri Sebab itu kalau kita mau katakan bahwa iman itu harus digabung dengan pengharapan Jika iman tidak digabung dengan pengharapan Maka boleh dikatakan saudara Iman itu menjadi sesuatu yang tidak baik Contohnya kalau kita katakan Kalau kita beriman Terus kita tidak punya pengharapan Maka kita menjadi iman yang nekat Artinya apa? Karena kita tidak punya pengharapan Terus kita iman Dengan nama Yesus Aku iman, aku jadi ini Dengan iman aku akan berjalan di atas air dan bisa Dengan iman aku akan coba ini Nah saudara, jadi iman itu menjadi ganti Tuhan Dan iman kemudian iman itu menjadi iman yang nekat Kenapa iman yang nekat saudara? Karena tidak punya pengharapan Sebab itu kalau di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 Iman pengharapan dan kasih Yang terbesar adalah kasih Kenapa saudara? Kalau iman itu harus ada pengharapan dan kasih Kenapa iman harus dasar? Kalau kita punya iman Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan Kalau kita punya pengharapan saudara Makanya akhirnya kita tahu Bahwa kita percaya ada rencana Allah dalam hidup kita Sehingga kita tidak nipu Kita tidak nekat Saudara, kita yakin Tuhan memenuhi kita Namun kalau kita tidak punya pengharapan Iman itu timbul sendiri Seakan-akan kita berkata Aku punya iman, aku yakin bisa lakukan ini Aku punya iman, aku lakukan ini Aku punya iman, aku yakin seperti ini Nah saudara, iman itu akhirnya menjadi Menggantikan Tuhan itu berbahaya Padahal iman itu alat dari Tuhan Sehingga kita percaya kepada Tuhan Sehingga kita berharap kepada Tuhan Akhirnya kita punya pengharapan Contohnya kalau kita sakit Saudara Aku tidak mau minum obat Aku yakin sembuh, yakin sembuh Itu datang dari Tuhan Tuhan kasih tahu Apakah dia cuma sendiri yang seperti itu Apakah memang dia nekat Atau memang dia menggantikan Tuhan dengan iman itu sendiri Ini yang bahaya Dan ini harus kita pertimbangkan Seharusnya kalau kita harus hati-hati Kita punya pengharapan Melalui sakit ini kita berdoa Dan kalau memang kita bisa ke dokter Ke dokter, saudara Kalau memang kita rasa tidak Ya tidak Tapi tidak boleh nekat Karena kita punya pengharapan yang bagus Bukan berarti memaksakan kehendak kita Punya uang nggak mau ke dokter Mama yang Terus memaksakan diri Contohnya seperti itu Nah itu nggak bagus Contohnya juga Kalau ada beberapa pelayan Tuhan Pergi ke orang mati Dan dia berdoa Setelah dia berdoa Dia bilang apa? Yakin saya akan bangkitkan Ternyata tidak bangkit Itu iman yang nekat Nah iman itu menjadi Tuhan sendiri Tuhan tidak perentakan Tapi dia merasa punya iman Nah seperti inilah kita harus belajar Apa itu iman? Iman itu kata benda Yaitu namanya imun Dari bahasa asli ibraninya Kalau kita mau lihat lagi Itu boleh dikatakan pistis Nah kita harus tahu seperti itu Jangan sampai kita salah saudara Ketika kita punya iman Itu bukan lagi jadi kata benda Tetapi menjadi subyek seperti Allah Itu berbahaya Nah ketika iman itu kita kerjakan Nah disitulah kemudian kita tahu Iman itu berubah menjadi kata kerja Yaitu kata kerja aktif Kita percaya kepada Allah Dan Allah memperhitungkan hal itu Sebagai kebenaran Contohnya di dalam pelayanan Di dalam kehidupan kita Dalam pekerjaan Aku beriman kepada Tuhan Aku yakin Tuhan akan tolong hidupku Kalau aku mengikuti firman Tuhan Maka dia kerjanya jujur Dia tidak mau nipu Ketika mulai ada orang Yang mengajari dia untuk menipu Dia tidak mau saudara Karena dia yakin dia punya pengharapan Tetapi ada orang yang punya iman Berdoa belum dijawab Orang itu mengatakan begini Ah ayo kerjasama aku nipu Supaya kamu dapat duit Orang itu berkata Ah ini jawaban dari Tuhan Walaupun nipu dapat dari Tuhan Ini sesuatu yang salah Biaran mulai hari ini Saudara yang dikasih Tuhan Melalui renungan ini Jangan iman itu keluar dari Tuhan Dan jangan iman itu menjadi Tuhan Jangan iman itu nekat Karena tidak punya pengharapan Justru iman itu harus dikembalikan Kepada Tuhan Untuk percaya dan punya pengharapan Saya yakin Maka itulah disebut iman yang sehat Iman yang tulus Dan iman yang murni Haleluya Jika saudara punya persoalan masalah Saudara perlu beriman Yakin bisa sembuh Yakin imannya Tetapi apakah saudara yakin Kalau Allah pasti menolak saudara Jangan cuma saudara yakin sembuh Tetapi saudara enggak Yakin kalau Allah bisa menyembuhkan Cuma saudara yakin iman yang menyembuhkan Bukan Allah yang menyembuhkan Kalau saudara punya iman Saudara berdoa Tuhan koloh Dan aku yakin Bahwa kalau Tuhan mengatakan aku sembuh Pasti sembuh Kalau Tuhan mengatakan tidak Pasti tidak Sama seperti Sadra Masabat dan Abed Miko Dia katakan kepada Raja Aku percaya Tuhan akan melepaskan aku dari api ini Tetapi kalau Tuhan tidak melepaskan aku Aku tetap percaya Tuhan Nah imannya kembali kepada Tuhan Bukan kepada mujizat Haleluya Puji Tuhan Kalau kita melihat saudara mujizat itu Bisa dilihat orang Tapi kalau iman itu tidak bisa dilihat Jadi banyak orang secara manusia jasmani Dia ingin melihat Dengan mata rohani manusia jasmaninya Sehingga dia ingin melihat mujizat Tetapi iman itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani Tetapi oleh manusia roh Jadi disinilah letaknya Banyak orang akhirnya Melihat iman itu melalui mujizatnya itu Sehingga kalau kita melihat hari ini Mari saudara Jangan cuma melihat seperti itu Kita harus kembali kepada ajaran Tuhan Bahwa iman itu harus ada di dalam manusia roh kita Dan manusia orang yang bisa melihat itu semuanya Haleluya Kalau saudara punya masalah persoalan tantangan Dekapkan kedua tanganmu di dadamu Saya berdoa Supaya Tuhan tolong kita Bukan kita cuma iman yang akan tolong kita Tuhan akan tolong kita Karena kita beriman kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus Jika ada di antara kami yang punya masalah persoalan tantangan Bahkan mereka yang sakit Tuhan Kiranya engkau ulurkan tanganmu Ampuni dosa salah kami Biar engkau sembuhkan, engkau pulihkan dalam nama Yesus yang berkuasa Di dalam nama Yesus Biar mereka diberikan pemulihan kelepasan Diberikan perkat jalan keluar Dan hikmat marifat Haleluya Amen Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling Silahkan hubungi nomor terpera Tuhan Yesus memberkati God bless I Bahkan I Bahkan I Bahkan I Bahkan I Bahkan